yo what's up daikester welcome back to my channel Hot Wheel Lakers apa kabar kalian di luar sana mudah-mudahan kalian sempat dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat aja ya Nah hari ini saya mau mencoba unboxing dan review satu racun yang baru mau saya coba nih ya jadi racun ini namanya Tomika Premium saya baru mau mencoba walaupun sebenarnya Tomika Premium itu keluar cukup lama ya masalah dari tahun 2015 dan mobil ini sendiri yang saya pegang ini adalah cukup legendaris ya Tomika Skyland Super Silhouette keluarnya sendiri udah tahun 2019 tapi saya baru mau mulai mengkoleksi ya agak sedikit terlambat tapi ya daripada enggak ya ya bagi kalian yang yang mungkin belum punya Tomika Premium atau baru mau mencoba koleksi mudah-mudahan video ini cukup bermanfaat buat kalian ya sebagai referensi so apa tak terus saya akan aktifkan review enjoy the video Oke so sekarang kita mau unboxing aja ya jadi mobil Skyland Turbo Super Silhouette ini sebenarnya aslinya aslinya itu adalah keluaran Tomika ya kalau bagi kalian yang pernah lihat Skyland Silhouette dari Hot Wheels itu memang desainnya menyerupai tapi karena Hot Wheels tidak punya lisensi maka kalian akan menemukan banyak sekali diberi livery atau sponsor-sponsor yang nggak ada di sana cuman yang memang bentuknya mirip ya di kita akan buka aja kita mulai unboxing jadi ini adalah kemasannya ya Tomika Premium itu biasanya kemasannya berwarna hitam tapi ada juga yang berwarna merah nah berwarna merah itu kalau yang saya tahu itu adalah special edition nah jadi jadi ada beberapa lah jadi ada mall edition atau apalah saya kurang begitu paham karena saya juga baru mulai mencoba ya jadi kita mulai mau unboxing aja jadi ini Tomika Premium nomornya 01 sebenarnya ada nomor 01 lagi ya namanya kalau nggak salah itu 01 itu mobilnya Nissan juga Nissan R34 ya R34 nah cuman Tomika keluarin lagi yang nomor 01 dengan mobil yang berbeda yaitu Skyland Turbo Super Silhouette alasannya apa saya juga sebenarnya yang ini adalah kotaknya sekalanya 1 per 6-7 nah bagi kalian yang baru mulai mengkoleksikan kalian agak gingung ya Tomika Premium itu skalanya tuh beda-beda ada yang 1 per 6-7 ada yang 1 per 6-4 ada yang 1 per 6-3 ada yang 1 per 5-8 jadi sepertinya Tomika itu memaksakan mobil aslinya agar bermuat di kotaknya ini ya jadi ya karena kotaknya sekecil ini dan semua kotaknya ukurannya sama maka semua mobil dipadatkan ke kotak ini nah tapi bagi kalian saya kasih info juga kalau yang mau 1 per 6-4 seragam ya itu namanya Tomika limited vintage atau dikenal oleh kita semua sebagai TLV ya kalau TLV seragam semua 1 per 6-4 dan ini kemasannya ya bagian belakangnya seperti ini ya Tomika made in Vietnam tahun 2019 mobilnya udah cukup lama ya di samping kiri dan kanan ada gambar mobilnya di depan ini sebenarnya hanya apa ya ini metode ya masa gambar tapi kalau atas ini gambar agak berbeda sepertinya sepertinya ini adalah tampilan asli di di dalam kotak ini ya di dalam mobil ada dalam kemasan ini adalah seperti ini ya jadi beda yang ini oke kita unboxing aja oke ini dia mobilnya kasih mikirin dulu wow wow bagus banget saya memang Incer ini mobil udah cukup lama tapi baru saya belinya Oke jadi kita bahas aja ya mobilnya ya di depan ini ada logo Tomika ya di sayap bawahnya ini ya kemudian di atasnya kapasitnya tulisan ada tampon nomor 11 kemudian ada tulisan nisan pdc nisan pdc kemudian ini adalah aksen-aksen ventilasi tukar mesinnya ada tulisan GTR works Oke di kacanya juga ada tulisan hsemi skyline oke hsemi itu adalah nama pembalapnya ya jadi hsemi telah masa hero hsemi di atasnya sini udah ada tulisannya mhsemi mhsemi nomor 11 kita muter dulu ke samping ini di samping ini juga ada tulisan ada tampon banyak banget ya dari para sponsor Nismo di sini ada logo Nismo mulai masih ada portfavio HRS Turbo samping juga ada logo Tomikan miniature diecast model kemudian ini ada lagi tulisan hsemi motor support ini ada aksen gagang pintu dan ini adalah tampon nomor 11 di bagian belakang ada skyline pdc nisan pdc ya di spoilernya juga ada tulisan Tomi ya ini spoiler belakang spoilernya sendiri terbuat dari plastik ya kemudian di spoilernya juga ada tulisan GTR box Oke samping kanannya sama ya ada Tomi dan semuanya sama Oke kalau kalian tahu ya ya mungkin ada satu lagi Nissan Skyline Silhouette keluaran Hot Wheels keluaran Hot Wheels itu modelnya mirip cuma karena Hot Wheels nggak punya lisensi untuk mobil ini jadi nggak ada tampok seperti ini ya tidak ada tampok-tampok para sponsor untuk mobil Skyline Super Silhouette hanya modelnya adalah Nissan Skyline Super Silhouette cuma bukan replika dari mobil aslinya kalau Tomika ini adalah memang replika dari mobil asli yang dipakai oleh masjidur hsemi ya jadi ada perbedaan ya di foto ini juga kalian bisa lihat perbedaannya ya nah memang kalau dari Hot Wheels itu agak sepi ya sepi tampok tapi mobil Hot Wheels juga bagus oke kemudian ini di oh ya ini di samping sini ada lis berwarna silver ya di lisbon di samping sini kemudian kita bisa lihat rollbar rollbar karena teknikanya juga bening dan didalamnya juga ada satu bangku untuk pembalap ya jadi karena ini mobil berwarna 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 hitam ya oke jadi karena ini ada embel-embel premiumnya apakah bahannya karet bukan ya jadi ban Tomika premium itu semuanya dari plastik ini bahannya plastik bagian bawahnya seperti ini ini juga plastik biasanya plastik bahannya plastik kemudian ini rivet ya jadi nggak ada bahan karet oke dan di bagian belakangnya saya tadi mungkin belum mau bahas ya ini aksen lampu merahnya itu buat remika juga dengan tulisan skyline sebelah kiri dan sebelah kanan mungkin apa ya saya juga nggak gitu nggak gitu kelihatan ya nggak gitu kelihatan sorry saya nggak bisa ngeliat nggak bisa jelas ngeliatnya ya ini ada masih ada kelihatan Nissan PDC Oke ini kenal potnya dibawah ya berwarna silver jadi itu aja sih untuk unboxing kita pada kali ini ya Oh ya satu lagi ini nggak ada spionnya ya mobil aslinya ada mobil aslinya Oke jadi itu aja unboxing kita pada kali ini ya ya jadi mudah-mudahan video ini cukup lengkap dan cukup detail buat kalian yang ingin mulai mengoleksi Tomika menurut saya ini bagus banget buat koleksi karena Tomika premium itu biasanya ada beberapa bagian yang bisa dibuka ya seperti kap mesin pintu atau kap belakang nggak semua sih cuman ada beberapa mobil yang bisa dan kebanyakan bisa ya cuman mobil ini nggak bisa ya mobil Skyline Super Silhouette ini nggak bisa dibuka jadi itu aja sih unboxing kita dan review saya pada kali ini mudah-mudahan video ini berguna dan bermanfaat buat kalian kalau kalian suka dengan video saya jangan lupa di like dan bagi kalian yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe ya jadi sampai ketemu di video berikutnya bye bye rekaster God bless you sub indo by broth3rmax